Pemberitaan Provinsi DKI Jakarta merevitalisasi trotoar di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat sebelum Asian Games pada Agustus 2018. Trotoar ini nantinya akan berkonsep ramah lingkungan dan terintegrasi dengan MRT. Berikut liputan Ardi Pramono dan Juru Kamera Rio Cornelianto. Ya, pemirsa saat ini saya ada di Jalan Trotoar di Tamrin, Sudirman. Seperti yang Anda lihat saat ini banyak jalan yang masih belum rata padahal dari pihak Pemprov RKI Jakarta menginginkan supaya Jalan Trotoar di Tamrin, Sudirman ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kita lihat pemirsa ada beberapa konstruksi yang masih dibangun di daerah Tamrin, Sudirman. Karena untuk pembangunan trotoar ini dibutuhkan juga integrasi langsung dengan MRT. Supaya nantinya ketika orang telah tiba di Tamrin, Sudirman dengan menggunakan MRT mereka bisa langsung berjalan menggunakan trotoar yang nyaman. Untuk diketahui konsep dari trotoarnya adalah nantinya trotoar ini akan selebar 10 meter begitu dan akan diisi dengan berbagai macam hal. Seperti misalnya akan ada pepohonan di sekitar trotoar, kemudian juga akan dibangun kafe-kafe dan juga tempat untuk pagaran seni budaya. Tetapi tentu saja untuk membuat trotoar yang selebar 10 meter ini bukanlah pekerjaan rumah yang mudah. Oleh karena itulah dari pihak Pemprov RKI Jakarta kita berencana akan meruntuhkan ataupun juga meminta pemilik bangunan di sekitar Tamrin dan juga Sudirman untuk mencabut pagar-pagar yang ada di sekitar jalan trotoar di Tamrin, Sudirman. Dan kita masih menunggu apakah dari pihak Pemprov RKI Jakarta akan memiliki solusi untuk bisa mengubah pagar-pagar yang masih berdiri ini. Apalagi jika kita lihat dari pihak Pemprov RKI Jakarta juga sudah siap untuk memberikan insentif bagi pemilik bangunan yang mau pagarnya dirubuhkan untuk memberikan ruang publik yang lebih luas kepada masyarakat kota Jakarta. Ardi Pramono, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta.